Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusman Yul Anwar dan Rudi Hariansyah ke kantor KPU Pesisir Selatan merupakan salah satu bentuk kesiapan yang telah matang kedua pasangan tersebut. Mantapnya baca calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Partai Perindo, pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati bersama Partai Gerindra. Jatuhnya pilihan kepada pasangan ini, dikarenakan misi dan visi pasangan sejalan dengan Partai Perindo yang diketuai oleh Hari Tano. Selain Perindo yang mengusung calon tersebut, ada beberapa partai koalisi sebagai pengusungnya seperti Partai Gerindra, PAN, PBB, Berkarya, dan satu partai pendukung yaitu Gelora. Sementara Rudi Hariansyah, calon Wakil Bupati Pesisir Selatan yang diusung Partai Perindo, bersama partai koalisi mengatakan dia maju menjadi calon Wakil Bupati karena menilai saat ini sumber daya manusia dan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan masih tergolong perlu peningkatan. Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut juga disambut ribuan antusias keluarga Pesisir Selatan yang mengiringi ke kantor KPU Pesisir Selatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Telah didaftarkannya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dapat mampu memenangkan dalam pemilihan nanti. Karena yang pertama kita memang arus dari bawah, dari masyarakat sendiri memang banyak berharap pada pasangan RA dan Rudi ini maka Ketua DPD melalui kita juga menyampaikan ini kepada DPP untuk dapat diberi dukungan. Kemudian visi dan misi daripada RA dan Rudi ini memang sejalan dengan partai kita. Untuk peseratan itu sudah lengkap dengan seluruh partai pengusung dan pendukung kita ada partai pengusung dari Gerindra, PAN, Gerindo, PBB, Bekarya dan satu partai pendukung yaitu Gelora. Dari Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Chandra, INews melaporkan.